Intro Sekretaris Daerah atau SEGDA Provinsi Kalimantan Tengah Nur Yakin berharap program Kampung Keluarga Berkualitas atau KB tidak hanya sekedar menjadi slogan, tetapi benar-benar dikelola secara optimal. Dengan program kerja yang terarah dan terpadu, sehingga mengawatkan bina dirayasakannya langsung kepada masyarakat. Menurut Nur Yakin, salah satu kegiatan nyata yang bisa dilakukan di Kampung KB dan berdapat pada percepatan penurunan stunting di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Hal ini sejalan dengan program Dapur Sehat atasi stunting atau DASHAT di 290 Kampung KB se-Kalimantan Tengah. Sementara itu, Staf Ahli Gubernur SAG Bidang Kemasyarakatan dan SDM Suhaimi saat menjadi salah satu narasumber dalam workshop pada Rabu 7 September 2022 mengatakan, Pemprov Kalimantan Tengah sangat mendukung optimalisasi penyelenggaran Kampung KB sebagaimana instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022. Dia juga menegaskan, peningkatan kualitas penduduk merupakan salah satu tekad Pemprov Kalteng yang tercermin dalam visi Kalteng makin berkah dan dijabarkan dalam lima misi unggulan di mana dua diantaranya sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas penduduk, yakni pembangunan SDM yang cerdas, sehat, dan berdaya saing, serta menegukan Kalteng yang beriman, berbudaya, dan berkesetaraan gender. Kegiatan tersebut dihadiri PLT Kepala Perwakilan BKKBN, Muhammad Fitriyanto Leksono, serta sejumlah narasumber dari BKKBN RI, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa PDTT. Sementara peserta dalam kegiatan tersebut berasal dari BAPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa, dan OPDK BK Bupaten Kota, serta para koordinator bidang perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng. Dari Kota Palangkaraya, Fardo Ariraketno, melaporkan.